Selain memeriksa maruah Daud Ibrahim, Polda Jawa Timur juga memeriksa sejumlah sultan bentukan taat pribadi. Dalam pemeriksaan itu, beberapa orang sultan mengaku jika dirinya diminta merekrut orang dengan janji akan melipat gandakan uang mahar yang telah disetorkan. Selain memeriksa maruah Daud Ibrahim, polisi juga memeriksa sejumlah koordinator dan tim bernama Tim Siluman Bentukan Dimas Kanjeng. Keterangan mereka dianggap penting untuk membongkar praktek penipuan bermodus penggandaan uang taat pribadi. Tim Siluman mengaku punya tugas merekrut pengikut dan mewajibkan menyetor uang mahar. Untuk lebih meyakinkan, tim menjanjikan uang mahar yang mereka setorkan akan dilipat gandakan. Suparman salah satu anggota tim mengaku merekrut ribuan pengikut. Ia kemudian keluar dari padepokan karena uang yang dijanjikan kepada rekrutannya tidak kunjung cair. Saya sudah merintahkan berhenti sebenarnya. Tapi saya dengar-dengar masih ada saja yang lacak ke area saya di Wonogiri, di Seragen. Sudah mencar sendiri-sendiri, langsung gabung bali uang sendiri. Tidak lewat saya saja. Saya sudah merintahkan berhenti sebenarnya. Kasian. Sementara itu kuasa hukum pengikut Dimas Kanjeng melaporkan, lima orang kepercayaan taat menghilang pasca penangkapan. Kuasa hukum juga akan menggugat fatwa sesat MUI pada ajaran taat pribadi. Kalau mengatakan satu aliran itu sesat, kok sudah datang ke padepokan belum? Padepokan itu berdiri dari 2006 loh ya, sampai 2016. Padepokan sudah mengundang berkali-kali MUI untuk berdialog di padepokan. Tidak direspon malah pengurus padepokan datang ke MUI. MUI malah mengabayakan. Kok tiba-tiba sekarang keluar fatwa seperti itu? Selain itu, para pengikut taat pribadi ini juga mempertanyakan sejumlah barang berharga mereka yang hilang pasca penangkapan. Beberapa yang hilang ini diantaranya, perhiasan emas, uang senilai 16 juta rupiah, dan kartu tanda penduduk. Lukman Rozak, Surabaya. Tem seluman.